Nah kami memetakannya bahwa ada lembaga dan juga person yang bisa diajak Yang pertama itu ada organisasi jurnalis atau media Nah kami langsung merisikkan yang mungkin ini bisa ditambah kurangkan Lalu ada lembaga agama karena kita berpikir bahwa aktor-aktor yang terpertahankan disini Bisa menjadi komunitas dasar kita Yang pertama ketika ada komen atau konten yang kita hasilkan Kita bisa minta untuk diklarifikasi Ini sudah benar tidak melanggar salah satu punya ajaran agama Atau salah satu punya nama baik atau lain-lainnya atau kontennya sesuai Yang kedua kalau ada sanggahan bisa dipertanggungjawabkan bersama Dan yang ketiga kita bisa menyusun isu-isu yang berkembang Mencari masalah bersama untuk bisa ditanggapi bersama Nah untuk berbagai agama kita melihat yang juga punya akun-akun sosial media Jadi yang kita disini juga ada akun sosial media Tetapi yang warna merah ini juga kami tidak beraku Mereka punya aktif atau tidak atau senyap-senyap gitu Jadi di perusahaan akun kubang setahu kita ada akun sosial medianya Sebenarnya juga ilmu YTT juga FU ini yang masih tidak beraku Muhammadiyah, baga budi sepertinya tidak Dan PHIDI serta FKUM Menjadi akun-akun kunci kita dalam kerja-kerja kampanye keberagaman Lalu bahas pertama Atau ada ilmu apa yang perlu di-sharing untuk dijadikan konten kita Mari kita duduk pertama untuk kita susun Susun konten-kontennya dan alatunya Dan dari situ kita akan membutuhkan kontennya seperti apa Siapa yang bertugas untuk menghasilkan foto atau videonya Dan untuk kita postin di masing-masing akun media sosial Mungkin itu dari kami Ya kita sukses lah Eh ya kita sukses Pembangunan kumah ibadah dari Orang-orang saudara kita yang Bukan beragama Kristen atau Katolik di sini Atau di nilai-nilai yang tertentu Yang misalnya Maaf menyebutkan mayoritas Katolik Tapi berhasil pendirikan rumah ibadah Islam atau Kristen Dan di Kristen tetapi berhasil mendirikan rumah ibadah vihara Pemurang gitu Itu mungkin cinta keberhasilan di situ Terima kasih Berbincangan Poin nomor dua ini Ini ingin menjadi satu budaya Di NTT Bahwa membangun tempat ibadah Itu bisa lintas keagamaan Yang ketiga Keperagama di NTT menjadikan provinsi kelerahan nomor dua di Indonesia Yang keempat Kalau yang ketiga sudah jelas ya Tahun ini kalau tidak salah yang pertama Papua Barat Papua Barat Yang keempat Pemerintah dan masyarakat Di NTT kan Di NTT Sangat menghormati pengalaman kepercayaan Ini maksudnya Kalau kita di NTT ini Yang tiga agama lokal itu Halil kepercayaan Halil kepercayaan ini Itu Tidak menjadi persoalan di NTT Dan kita saling menghormati Dan menjadi contoh bahwa Ternyata di NTT Orang pun menghormati aliran kepercayaan ini Tidak menganggap mereka itu semacam Kafir Aliran sesat Yang kelima Perbedaan keyakinan dalam kelurga Tidak Tidak menjadi pemisah Ini mau menenggaskan bahwa Ada beberapa pengalaman di NTT juga Ada beberapa Dalam suatu rumah Satu keluarga Itu ada Tiga Dua sampai tiga agama yang dianggap Tetapi itu sebenarnya Bukan menjadi pemisah Tentang keluarga Nah ini yang kita mau sampaikan Angkat soal ini Menurut kami Dalam narasi Atau konten-konten yang diatas ini Kalau misalnya Dipersiapkan untuk kampanye narasi Berarti ada beberapa hal yang perlu dilakukan Yang pertama Melakukan riset dan pengumpulan data Mengenai tren pengundahan media sosial Dan sebenarnya ada kelebihan Ini yang dilakukan Ini kenapa kita lakukan Sehingga kita lihat Kita punya data Kalau kita mau bikin konten Kita mau bikin Apa Itu Sasarannya harus tepat di Apa Di bagaimana Sehingga Seperti yang tadi Pengalaman kami Ternyata kita bikin-bikin saja Tapi kita tidak menempatkan Ini posisi ini disini Dan ini posisi ini disini Akhirnya yang nonton pun Atau misalnya Kita akhirnya memposting Tepat di yang banyak orang tua Sebenarnya Atau misalnya orang-orang Yang tidak suka dengan Postingan ini Jadi Wadah Diseminasi Wadah diseminasi Nah Itu juga salah satu Usulan Kemudian yang berikut Tadi ada usulan berkembang lagi Terkait dengan Bagaimana Bagaimana orang bisa duduk Duduk bareng Saya kira memang Mungkin waktu tidak terlalu cepat Tapi juga tidak terlalu lama Untuk minimal ada Ya duduk yang mungkin disebut sebagai Harisan itu Untuk sering Ya diskusi-diskusi Inilah Disisi lepas Memang tidak ingin untuk dibuat Jadi sebuah forum yang Yang ini Itu juga belum tahu Itu keren Kalau dia-dia turun Ini lembut Tapi sebenarnya bisa 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 menjadi Teras Jadi terima kasih Ini untuk kelompok Walaupun saya merasa terlalu lembut Kami agak berhati-hati Menulaikan ini agak berhati-hati Saya ada cari Maksudnya 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 Kalau lembut Dalam arti begini Kalau kita berdiskusi Berdiskusi tentang Berdiskusi tentang Ini negara Dulu mau bikin negara Islam Begitu Kalau kita berdiskusi begitu Saya punya Saya punya mau Saya punya mau adalah Loh Jadi bisa Ini negara dibangun Di atas di bagian Kristen juga punya perat Ini negara Ini berdiri Kan disitu Nah Saya bermaksud adalah Oke kita lembut Tetapi Saya ingin kita tetap Apa namanya Tetap Keras Tetap Tegas Maksudnya Yang minoritas Jangan takut Begitu Kita tidak harus Menjadi takut Terima kasih Terima kasih.